Hantu wanita berambut putih jilid lima. Hari itu adalah peringatan tahun kelima dari wafatnya Chie Yang Tiang Loko sebagai ketua dari Butong Pei, maka di atas gunung, orang telah repot bersedia-sedia. Sejak wafatnya, ketua itu, Butong Pei nampak turun pamornya, maka itu Oye Yap Tojin mengandalkan sangat kepada Yit Heng sebagai ketua yang baru. Karenanya, dengan segala upaya ia telah menyambut Yit Heng pulang ke gunung, sebaliknya Yit Heng sendiri, selama satu tahun lebih, telah lenyap kegembiraannya, tawar hatinya, hingga ia nampaknya seperti si tolol. Ia bersusah hati melihat tingkah lakunya beberapa paman guru itu, yang selalu hendak berkuasa atas dirinya, hingga ia pun tidak memperhatikan partainya itu. Akhirnya, ia serahkan segala apa kepada semua paman guru itu. Dari itu, namanya saja ia menjadi ketua, kenyataannya Oye Yap yang mewakilkan ia bertanggung jawab. Empat tiang loko dari Butong Pei serta empat murid kepala mereka, yaitu murid-murid kepala dari empat tiang loko itu, semua hatinya Mas Gul melihat sikapnya Yit Heng itu. Demikian, pada suatu hari ketika Oye Yap Tojin pergi keluar dari kuil, untuk pergi memeriksa kuburan Chia Yang Toho Tiang, di sana ia dapatkan peksek Tojin sedang duduk seorang diri di depan kuburan sambil menarik napas perlahan-lahan. Ah, Sutue, kau pun datang kemari tegur Suheng itu. Berhubung dengan hari peringatan kelima dari Toa Suheng, satu malam tak dapat aku tidur benar, peksek menjawab kakak. Seperguruannya, Toa Suheng. Kakak seperguruan yang tertua. Karena itu, aku datang kemari. Aku ingat selama Toa Suheng masih ada, partai kita makmur sekali, kita jaya dan berpengaruh hingga di dalam kalangan Kangou, tidak ada yang tidak menghormatinya. Siapa nyana, sekarang keadaan menjadi berubah, sampaipun Giyokloset, itu siluman perempuan, berani menghina kita. Kalau Toa Suheng, yang berada di dunia baka ketawi ini, pasti dia sangat berduka, Oye Yap menghela napas. Masih ada satu urusan kecil yang Giyokloset menyaturukan partai kita, berkata dia. Yang paling menyedihkan adalah Butong Pei tidak mempunyai pengganti ketua yang diharap, peksek menghela napas pula. Benar katanya Suheng ini. Mereka berduka untuk sikapnya Itheng. Peksek gunakan ujung tangan bajunya mengebuti batu nisan. Toa Suheng sangat mengharapkan Itheng, aku tidak sangka sekarang Itheng jadi seperti runtuh, katanya. Sama sekali Itheng tidak bersifat sebagai Chiang Bunjin kami. Imam ini tidak tahu bahwa sikap kukuh dan keras dari mereka adalah yang menyebabkan Itheng, itu ketua atau ahli waris dari partai mereka, menjadi runtuh semangatnya. Daulu Itheng rapat sekali pergaulannya dengan kau, Suheng, tanya Oe Ye Yap. Apakah pernah ia bicara, dari hati ke hati kepadamu? Peksek menggelenggelengkan kepalanya. Sejak kembali dari Benggoat Kiap, ia malah selalu menyingkir dari aku untuk bicara seperti dulu-dulu, jawabnya. Bukankah dia telah gilai itu wanita siluman? Tanya Oe Ye Yap. Menurut pengelihatanku, itulah gara-garanya, sahut peksek. Hektometer, perempuan siluman itu sangat tidak tahu diri. Dia memikir untuk menikah dengan ketua kita. Kita toh ada partai yang lurus. Jangan diaharap. Meski begitu, Itheng tetap tidak bisa melupai dia, hingga Itheng tidak ingin menjadi ketua kita, bukankah itu ada hal yang tidak baik untuk kita? Jikalau dia tetap dengan sikapnya ini, kata Peksek. Dengan menggunakan hari peringatan Toa Suheng ini, apa tidak baik kita himpunkan semua anggauta kita untuk dengan permufakatan kita pecat saja Itheng sebagai ketua? Habis itu kita segera usahakan supaya ia dapatkan jodohnya, supaya kegembiraannya kembali seperti biasa, kemudian barulah kita angkat pula padanya. Kita toh dapat mencarikan jodoh yang setimpal untuknya. Dia diangkat menjadi ketua atas petunjuknya Toa Suheng, tidak baik jikalau kita pecat dia, walaupun kita mengandung maksud baik terhadapnya, Oe Yeheng menyatakan pikirannya. Tetapi partai kita sedang menurun pamornya, maka kita harus perbaiki diri, Peksek mendesak. Oe Yeheng berdiam, hatinya bekerja. Di luar terlihat Itheng lenyap kegembiraannya, katanya kemudian, akan tetapi di dalam, sebagaimana yang aku saksikan, ia peroleh kemajuan. Aku maksudkan ilmu silatnya. Apakah kau tidak tampak itu, Sute E? Peksek Too Jin menggelengkan kepala. Aku tidak perhatikan dia sampai di situ, sahut Sute E ini. Memang, sejak gadisnya menikah dengan Lee Sin Sye, terhadap Itheng, Peksek jengah sendirinya, hingga ia tidak memperhatikannya seperti sediakala, dengan sendirinya, ia pun tidak tahu suatu apa mengenai ilmu silatnya ketua muda itu. Aku lihat sinar matanya yang beda dan tindakan kakinya yang mantap, Oe Yeheng beritahu. Sekarang ia berlainan daripada dahulu. Setahu kenapa, dia telah peroleh kemajuan demikian rupa. Maka soal memecat dia baiklah ditunda dahulu. Di tingkat kedua dalam kalangan kita tidak terdapat orang yang cocok untuk menggantikan dia. Selagi bicara, Oe Yeheng memandang ke bawah gunung. Ah serunya, tanpa disengaja. Lihat di sana. Suheng itu menunjuk, maka Peksek memandang ke arah yang ditunjuk itu. Ia tampak suatu bayangan putih seperti orang berlari-lari mendatangi dengan cepat seksut. Siapa dia itu tanya adik seperguruan ini. Bayangan putih itu datang semakin dekat tapi dia masih belum tampak tegas. Itulah disebabkan larinya yang sangat cepat. Adalah sesaat kemudian mendadak Peksek lompat bangun, untuk hunus pedangnya, dan segera lari ke arah bayangan itu, yang masih terus lari mendatangi. Hingga, di lain saat keduanya telah datang dekat satu sama lain. Menyusul itu pun terdengar tertawa nyaring dan empuk dari bayangan putih itu. Peksek tojin, aku datang bukan untuk cari kau, maka itu tidak berani aku mengharap untuk kau menyambut aku begitu suara orang itu menyusuli tertawanya. Peksek tojin menjadi terkejut berbareng mendengkol. Giyokloset, kau berani mendaki gunung dengan membawa pedang dia menegur dengan bengis, seraya menggerakkan pedangnya dengan cepat sekali ke arah tetamunya yang tidak diundang itu. Itulah gerakan tiang coa cutong, ular panjang keluar dari liangnya. Giyokloset mencelat ke samping. Hari ini aku datang bukan untuk bertempur kata si nona. Kau hendak membagi jalan atau tidak padaku? Peksek kertak gigi, ia ulangi tikamannya, malah terus sampai dua kali karena si nona kembali berkelit. Ia menyerang dengan Lian Hoan Toat Beng Kiam. Beruntun merampas jiwa, maka itu, serangannya jadi saling susul, yang satu digantikan yang lain, semuanya dalam care yang membahayakan pihak lawan. Giyokloset menjadi gusar. Ia berkelit tak hentinya. Apakah benar kau tidak mau mundur atau maju ia membentak? Kali ini ia mundur untuk segera hunus pedangnya, yang ia terus putar, seperti hendak mengurung kepalanya imam itu, dan akhirnya ia berikan tusukannya yang dirasyat. Terang demikian suara pedang beradu, hingga pedang nona ini terpental. Segera ia tampak O.I.Y.Yap Tojin, yang datang memisah. Penaga dalam dari O.I.Y.Yap ada di atas semua adik seperguruannya, akan tetapi dia tidak berhasil secara memuaskan ketika pedangnya bentrok dengan pedang si nona, karena pedangnya sendiri turut mental juga, hingga hatinya menjadi gentar sendirinya. O.I.Y.Yap Tojin Bentak Giyokloset, kau ada ketua dari semua tiang loko dari Butong Pei, apakah kau juga mempunyai pandangan yang sama seperti Peksek Tojin? Kau letakkan dulu pedangmu, sahut O.I.Y.Yap. Butong San, kita melarang orang mendaki dengan membawa pedang, ngaco bentak pula si nona. Orang-orang sebangsa, kamu berani membawa tingkah polah. Dengan tiba-tiba nona ini menyerang dengan pedangnya. O.I.Y.Yap Tojin tutup tubuhnya, untuk menghalau pedang nona itu, tetapi gerakannya Giyokloset aneh, kelihatannya dia bergerak dari atas ke bawah atau menyerang dada, tetapi tahu-tahu, ujung pedangnya menyambar ke lutut. O.I.Y.Yap Tojin terkejut, ia menjod tubuhnya, akan berkelit mencelat, pedangnya dipakai membabat. Berbareng dengan itu, Peksek Tojin pun maju menyerang dari samping. Secara begitu barulah penuh serangannya si nona. Benar-benar liahai ilmu pedangnya perempuan si luman ini pikir O.I.Y.Yap. Pantas dia menjadi begini bertingkah. Ia lantas kumpulkan tenaga dalamnya, setiap serangan yang datang, dibuatnya seperti tertolak hebat. Bagus seru Giyokloset, apabila ia telah mencoba berulangkah. Di dalam butong P, kau lah ahlinya yang nomor satu, kau jauh terlebih kuat daripada beberapa adik seperguruanmu. O.I.Y.Yap tidak guberis pujian itu, karena mendadak pedangnya jadi sangat enteng, ia seperti telah menikam tempat kosong. Karena entengnya bagaikan sehelai kertas, tubuhnya si nona melayang menyingkir dari arah pedangnya itu. Mau apa kau datang kemari? Tanya imam ini. Dengan tenaga dalamnya itu ia tidak bisa berbuat suatu apa, sebab si nona tidak hendak melayaninya dengan kekerasan. Dengan enteng sekali Giyokloset lompat ke samping, sambil tertawa. Ah, sekarang kau tentu tidak menginginkan aku melemparkan pedangku kata ia separuh mengejek. Hari ini aku datang untuk mengunjungi ketua kamu kaum Butong Pei. Kamu tahu aturan kaum rimba persilatan atau tidak? Adalah aturan dalam kalangan rimba persilatan, Kalau seorang berkunjung kepada ketua dari suatu partai, tidak peduli pengunjung itu sahabat atau musuh, dia harus diantar menemui ketua yang dikunjungi itu, sesudah pertemuan itu barulah mereka dapat bicara. Tapi kali ini adalah lain. Oeyyep dan Pekse adalah paman-paman guru dari Tuit Heng, mereka kenal si Raksasi. Kumala sebagai musuh partai mereka, mereka sendiri merasa partainya terlalu agung, maka itu menghadapi si nona, tak suka mereka pakai aturan kaum rimba persilatan itu. Kau perempuan siluman, kau ingin bertemu dengan ketua kami teriak Pekse. Kami kaum Butong Pei, biasanya kami tidak bergaul dengan kaum sesat Oeyyep pun membentak. Lekas kau pergi dari gunung ini, aku suka memberi ampun kepada selembar jiwamu Giyokloset menjadi murka. Hektometer dia balas menghina. Belum lagi aku membuat perhitungan dengan kamu, kenapa kamu sudah ngacobelo begini? Kata-kata ini ditutup dengan serangan, yang membuat kedua saudara seperguruan menjadi bingung. Serangan itu seperti ditujukan kepada Pekse tetapi juga seperti kepada Oeyyep. Suheng, hari ini tak dapat siluman perempuan inti biarkan lolos seru Pekse karena sengitnya. Oeyyep tidak menyahuti Sute itu, sebaliknya, ia perdengarkan siulannya. Itulah tanda memanggil saudara-saudara seperguruannya. Setelah itu, sambil memutar pedangnya, ia maju, agaknya ia hendak kurung si nona. Giyokloset mencoba menangkis imam ini, sampai beberapa kali, atas mana, kembali imam itu perdengarkan siulannya. Aku tidak takut terhadap kedua imam tua berhidung kerbau ini, akan tetapi kalau aku membiarkan diriku dikurung, itulah tidak bagus, berpikir si raksasiku malah. Kalau Hitheng datang kemari, apakah dia tidak akan mendapat malu? Justeru itu, Oeyyep mendesak dengan serangannya yang hebat. Giyokloset tampak datangnya pedang, dari atas ke bawah, ia menduga kepada satu tenaga yang besar. Ia tidak mau menangkis serangan itu, tapi ia berkelit sambil mendekam. Sama sekali ia tidak mundur, sebaliknya, ia geser sebelah kakinya untuk mendesak maju, menyusul mana, ia balas menyerang, terhadap Pek Seatojin, yang pun mencoba mendesak padanya. Imam itu terkejut, ia egoskan tubuhnya ke samping. Sinona berseru keras ketika imam itu mengelakkan diri dari tikamannya. Ia tidak sia-siakan lagi ketika yang baik ini. Selagi Pek Seatojin berkelit, ia barengi lompat melewati imam itu, setelah mana, ia putar haluan, ia lari ke arah yang rendah. Dia sangat gesit, jangan kita kejar, berkata Oeyeyap. Kita lihat saja, ke arah mana dia hendak pergi. Mungkin dia hendak mendaki gunung untuk pergi ke kuil kita. Mari kita kumpulkan semua orang kita, untuk memasang jaring bumi dan jala langit. Aku percaya, tidak peduli dia bagaimana lihai, tidak nanti dia dapat lolos lagi. Pek Sebenarkan Suheng itu. Jikalau kali ini diadapat lolos, benar-benar kami kaum Butong Pei tak bisa lagi memegang pimpinan atas kaum rimba persilatan kata dia. Pek Se mendahului lari ke arah kuilnya, sambil lari ia perdengarkan suaranya yang nyaring, guna mengumpulkan semua murid Butong Pei. Pegunungan Butong Pei mempunyai banyak puncak, yang bersusun, yang satu lebih tinggi daripada yang lain. Dari kuburan Cie yang tiang loo orang dapat memandang ke kuil, tapi sebenarnya, keletakannya ada cukup jauh. Ketika geokloset yang cerdik dapat melewati dua puncak segera ia dengar bunyinya genta, suaranya berbareng, nyaring dan rius sekali. Ia tahu bahwa orang sedang memanggil dan mengumpulkan kawan, segera pula ia tampak dua orang berlari-lari mendatangi. Bila ia dapat mencapai satu puncak lagi, sampailah ia dipendopong. Sulit juga, akhirnya ia mengeluh dalam hati. Secara begini, mana bisa aku menemui Yed Heng seorang diri, untuk bicara dengan leluasa dengannya tapi ia masih lari terus, sampai mendekati dua orang yang sedang berlari-lari ke arahnya, hingga ia tampak tegas mereka adalah seorang lelaki dan seorang perempuan, keduanya berpakaian tidak sebagai imam. Akhirnya, ia kenali gadis itu dan Baba Mantu Pek, Sekto Jin, ialah Gokhoa dan Li Sin Sye. Dua anak muda itu diajak Pek, Sekto Jin ke Butong San untuk meyakinkan lebih jauh ilmu pedang mereka, maka itu keduanya hampir setiap pagi pergi keluar kuil untuk berlatih bersama-sama. Gia kloset lari ke arah suami istri itu, setelah datang mendekat, ia lompat kepada Hokhoa, guna menepuk pundaknya tanpa nona itu sanggup berkelit, walaupun dia kaget sekali. Eh, kau serunya. Aku dengar tanda dari Oeyyap supeh dan genta berbunyi riuh, aku sangka ada musuh. Ah, kamu berdua hidup berbahagia sekali kata Gio Kloset tersenyum. Eh, ya, di mana adanya tuh Ithang? Ingin aku bertemu dengan dia. Gokhoa ini tidak membenci Gio Kloset, juga ia tidak terlalu menyukainya. Ia tahu dahulu ayahnya mencoba supaya ia berjodoh dengan Ithang tapi buktinya jodoh itu tidak berwujud, kalau tidak, entah bagaimana jadinya, sebab nyatanya, Ithang dan Gio Kloset mempunyai perhubungan istimewa. Sekarang ia lihat datangnya nona ini ia jadi berpikir. Aku pernah digaduh asmara, memang celaka kalau seorang tak dapat nikah dengan pemuda yang disukainya, demikian pikirnya. Heran sikapnya ayah, mengapa ia mencegah Suhang bergaul dengan nona ini? Karena ini, tiba-tiba timbulah simpatinya kepada Gio Kloset. Ithang ada di panggung Cio Liantai, sahutnya. Sudah belasan hari dia pergi ke panggung itu di mana ia setiap pagi berlatih pedang. Di mana letaknya panggung itu tanya Gio Kloset. Di sebelah kiri sana, sahut Gok Moa sambil menunjuk. Di sana ada sebuah puncak mirip dengan bunga teratai, juga terdapat air terjun. Kalau kau melihat air terjun itu, kau menuju ke samping kirinya. Di sana, di samping air terjun itu ada sebuah batu besar. Itulah batu yang dinamakan panggung Cio Liantai. Terima kasih kata Gio Kloset yang terus lari ke arah yang ditunjuk itu. Sama sekali ia tidak pedulikan lagi Gok Hoa terutama Sinsie yang terus tidak campur bicara. Ketika itu cuaca sudah terang, sinar matahari telah muncul di arah timur. Burung-burung berterbangan dan berkecau. Sambil berlari-lari dengan pesat. Gio Kloset berpikir, aku mesti mendahulukan semua imam di sini. Aku mesti bertemu dengan Tuit Heng sebelum mereka pergoki kita berdua. Ia lantas dengar suaranya Pek Seetojin yang memanggil-manggil nama anak perempuannya. Suara itu disusul dengan suara yang lain-lain. Rupanya orang telah memanggil satu pada lainlah tidak pedulikan semua itu, terus ia lari dengan keras, sampai ia lihat air terjun di sebuah puncak yang mirip bunga teratai. Air terjun itu perdengarkan suara berisik, pemandangan di situ menarik hati, akan tetapi Gio Kloset tak sempat menikmati itu. Masih ia lari terus ke arah kiri hingga pada suatu saat terdengarlah suara air terjun bersama-sama dengan suara nyanyian syair. Itulah tentu suara si Tolol pikir ia, yang jadi bersemangat, hingga ia lari lebih keras pula. Benar-benar, itulah suaranya It Heng. Sejak dipaksa pulang ke gunung, It Heng terbenam dalam kemas gulanlah tidak mempunyai kekerasan hati untuk melakukan perlawanan, terutama ia berat dengan pesan gurunya, yang menunjuk ia sebagai ahli waris Butongpei. Maka setiap hari ia tak pernah mendapat kegembiraan seperti dahulu sebelum ia dikekang Peksik Tojin. Untung baginya, Cie Yang Tiang Loko telah memberikan ia kitab ilmu pedang, ia isi hari-hari yang luang itu dengan membaca kitab itu, hingga ia dapatkan beberapa jurus ilmu pedang yang ia anggap luar biasa. Belum pernah ia peroleh ajaran jurus-jurus itu. Kalau jurus-jurus lain ada permulaan dan akhirnya, tetapi ini terputus-putus, tidak bersambung. Karenanya sulit untuk melatih dengan teratur. Pernah ia minta keterangan dari beberapa susyoknya, mereka itu juga tidak mengerti, tetapi mereka tahu, itulah jurus-jurus dari ilmu pedang tatmohiam, yang semuanya berjumlah 108 jurus. Paimokiam adalah ilmu silat pedang yang menjadi penjaga gunung dari Butong Pei, akan tetapi sejak pertengahan kerajaan Goan, ilmu silat itu telah hilang tidak. Keruan, hingga adalah pesan tetua Butong Pei untuk murid mereka, generasi ketemu generasi, untuk mencoba mencari kehilangan itu. Syukur, walaupun kitabnya telah hilang, tetapi ilmu silatnya sendiri tidak. Masih ada beberapa jurus yang dapat diingat. Begitulah, dalam kitab Cie yang tiang loo ini masih kedapatan beberapa catatan itu. Di masa hidupnya, pernah Sang Guru membicarakan hal ilmu pedang itu kepada muridnya, tetapi Sang Murid, It Heng, kurang memperhatikan. Sampai sekarang, setelah meyakinkan kitab wasiat itu, ia ketemui pula jurus-jurus yang terputus-putus itu. Setelah dapat keterangan dari beberapa paman guru itu, It Heng berpikir, katanya semua jurus itu tak berhubungan satu pada lain, jadi semua jurus tidak dapat diajarkan, hanya diajarkan sebagai contoh saja, supaya kita ketahui sedikit-sedikit, untuk digunakan mencari kitabnya nanti. Katanya juga tidak ada fakadahnya mempelajari jurus-jurus ini. Tapi, kalau ilmu adalah ilmu sejati, mestinya setiap jurus mempunyai arti sendiri-sendiri. Mustahil setiap jurus itu tak dapat digunakan sama sekali? Kenapa harus ada hubungan saja? Kenapa aku harus membawa kepada mereka yang terdahulu dan turut-turutan tidak mempeduh satu ikannya? Karena ia berpikir demikian, It Heng tidak mencontoh leluhur partainya itu. Dengan diam-diam seorang diri ia melatih diri dengan jurus-jurus yang katanya tak bersangkut paut satu dengan lain itu. Tempat berlatihnya itu adalah panggung Cio Liantai. Ia berlatih dengan tentu dan sungguh-sungguh. Ia pun tidak menginsyafi pentingnya jurus-jurus itu, akan tetapi, di luar tahunya, ia telah peroleh kemajuan, sebagaimana Oe Ye Yap, tanpa paman guru ini mengerti, melihat sinar matanya dan tindak kaki yang beda dari biasanya. Hari itu, seperti biasa, It Heng pergi pagi-pagi. Seperti biasa juga, sehabis berlatih, bukan saja ia tidak merasa lelah, sebaliknya, ia merasa segar sekali, darahnya seperti berjalan dengan sempurna, wajahnya menjadi terang. Baru tadi malam ia ingat Cio Closet dan memikirkan nona itu, sampai jauh malam. Ia anggap tentulah ia kurang semangat atau ia akan jadi sangat lelah, tetapi kesudahannya, ia tetap segar, hingga ia girang sekali. Inilah tentu hasil latihan jurus-jurus yang luar biasa itu ia menduga-duga. Maka ia berlatih dengan lebih sungguh-sungguh, hingga ia tidak pedulikan tanda-tanda panggilan dari paman burunya, walaupun samar-samar ia dengar suara mereka dan suara genta. Di waktu bergembira itu, seorang diri ia perdengarkan nyanyian syairnya. Itulah suara yang didengar Cio Closet, hingga si nona jadi terlebih gampang mencari padanya. Tengah pemuda ini melamun, mendadak ia rasakan ada orang menekan jidatnya, hingga ia terkejut dan lompat mundur karenanya, tetapi ia terkejut karena sangat gembira. Sebab di hadapannya sekarang berdiri di Cio Closet, yang ia pikirkan siang dan malam. Karena girangnya itu, ia jadi berdiri menjublak, mendelong mengawasi nona itu. Apakah kau baik tanya si nona? Cuma sebegitu pertanyaannya, lalu dia berdiam, hanya matanya yang mengawasi. Keduanya berdiam saja. Banyak kata-kata yang mereka masing-masing hendak ucapkan tetapi tidak bisa tak tahu mereka bagaimana harus memulainya. Yang dipanggil Chou Lian Tai itu adalah sebuah batu besar luar biasa yang mengkilap bagaikan kaca, di atasnya dapat berdiri seratus orang atau lebih. Gio Closet tunduk, ia mengawasi batu itu, sampai matanya bentrok dengan syairnya Rit Heng yang diukir dengan ujung pedangnya. Diam-diam ia membaca. Itulah kenang-kenangan kepada Kang Lam. Begini bunyinya. Malam musim rontok sunyi. Sendirian aku duduk hadapi lampu klap kelip. Aku menangis, aku tertawa. Siapakah yang tahu? Duduk. Berdiri. Senantiasa aku mimpikan di kau. Apakah dapat menghibur aku? Angin meniup hujan. Hujan menggulung hatiku. Sampai ingin aku ikuti angin dan hujan pergi. Pergi ke laut besar yang luas. Biar terapung atau tenggelam. Tak berduka, tak berjemu. Meneteslah air matanya si nona. Kaukah yang menulis ini tanyanya perlahan. Kemarin malam aku dengar hujan, tak dapat aku tidur, maka aku bangun, aku menulis ini secara sembarangan, sahut si anak muda. Jangan kau tertawai aku, nona itu menghela nafas. Untuk apa menulis itu katanya, berduka. Untuk kau cukup asal kau kuatkan hati. Mengapa, harus berduka sampai demikian? Ya, Encielian, aku yang salah, kata Yitheng. Gio Closet angkat kepalanya, ia singkap rambut di dahinya. Matanya bersinar dengan tiba-tiba. Maka dengan tiba-tiba juga, ia tersenyum. Sudah, jangan sebut-sebut apa yang telah lampau, katanya, dengan perlahan. Aku telah mengambil keputusan, kata Yitheng, selanjutnya hendak aku ikut Enciel merantau. Benarkah itu Gio Closet tegaskan? Kembali terdengar suara genta, yang terbawa angin. Yitheng pasang kupinya. Suara genta itu mengaung, berkumandang di dalam lembah. Lalu suara genta itu disusul dengan suara panggilan yang kurang jelas kepada namanya. Telah aku bertemu dengan dua paman gurumu, si Nona beritahu. Ia tidak menanti jawaban lagi. Yang mana itu Yitheng tanya? Oeyyab dan Pekse Tojin, Yitheng kerutkan alisnya. Apa yang kau bicarakan dengan mereka itu tanyanya? Aku kata bahwa aku ingin bertemu dengan kau. Mereka tidak memberikan perkenan mereka. Tapi akhirnya kita bertemu juga. Tanpa merasa, mereka berjabatan tangan, dan menyekal dengan keras. Yitheng rasai tangan si Nona panas. Enciye, selama ini kau pun bersengsara, katanya. Aku, aku. Ya, kedua paman gurumu itu pandang aku sebagai musuh besar. Yitheng tertawa meringis. Begitu sikap mereka. Aku tidak berdaya. Lagi-lagi terdengar suara gentanya ring. Sekarang suara itu disusul dengan suara orang, yang rupanya telah datang semakin dekat. Yitheng berjingkrak. Itulah paman guruku yang telah mengumpulkan orang, untuk menghadapi kau katanya. Mendadak saja, si Raksasiku malah membuka matanya lebar-lebar, semangatnya terbangun. Habis, bagaimana dengan kau dia tanya? Kau hendak bantu paman gurumu itu menangkap aku atau bergetar tangannya ketika ia menantikan jawaban. Ia tidak dapat bicara terus. Pasti aku tidak memusuhi kau jawab, Yitheng. Cuma begitu saja si Nona tegaskan. Aku telah mengambil keputusan untuk tidak menjadi ketua kaumku, Yitheng jawab pula. Cuma begitu saja si Nona menegaskan lagi. Hari ini adalah hari ulang tahun kelima dari wafatnya guruku, kata Yitheng. Bila sebentar paman-paman guruku sampai, hendak aku beritahukan mereka tentang keputusanku ini, lalu habis upacara sembahyang, bersama kawaku nanti turun gunung. Sejak itu, apa juga akan terjadi, kita berdua tidak akan berpisah pula. Gio Kloset bernapas lega, tapi ia jengah, hingga, wajahnya menjadi merah. Jikalau demikian putusanmu, aku tidak takuti apa juga katanya. Hanya, Yitheng tambahkan. Hanya apa si Nona menegaskan? Hanya, kau tahu sendiri tabiatnya beberapa paman guruku itu, Yitheng terangkan. Maka kalau sebentar kau bertemu dengan mereka dan mereka menggunakan kekerasan, aku mintakah sudi pandang aku, jangan kau lawan mereka dengan kekerasan, sukalah kau mengalah sedikit. Apakah kau inginkan aku memohon maaf dari mereka? Tanya Gio Kloset. Ah, perkara minta maaf, itu jangan dibicarakan, jawab Iteng. Biarkan aku saja yang bicara. Umpama kata mereka lantas mendamperat kau, jangan kau lantas naik darah. Tak lama kemudian, tampaklah beberapa orang asyik mendatangi. Mereka jalan di lembah, mereka naik sambil berpegangan pada Oyo Trotan. Ketika mereka tampak Gio Kloset berdiri berendeng dengan Yitheng, semuanya terkejut. Yitheng telah ambil ketetapannya, maka, itu, wajahnya tidak berubah. Ia tetap berdiri berendeng dengan Gio Kloset, tangannya berpegangan dengan keras. Sinona sendiri, sambil mengangkat dadanya melengos terhadap rombongan imam itu ia agaknya sungkan melihatnya. Di dalam dadanya ia merasakan kegembiraan, dalam dunia itu seolah cuma ada dia berdua Yitheng saja. Pek, Sikto Jin dan Anin adalah yang maju di muka, wajah mereka padam, suatu tanda kemarahan mereka telah sampai di puncaknya. Begitu lekas mereka sampai di bawah panggung, mereka perdengarkan suara yang keras dan keren. Yitheng! Yitheng! Ya, Susyok! Sahut keponakan murid itu. Ia telah jadi ketua tetapi, di dalam keadaan seperti itu ia masih hormati sekalian paman gurunya. Kau adalah Chiang Bun Jin, genta dari kuil telah berbunyi, apakah kau tidak dengar itu tanya Pek, dalam sikap menegur, karena suaranya keras sekali. Yitheng berlaku sabar. Musuh siapakah yang telah datang? Susyok tanya dia, berpura-pura. Hektometer, kau tidak malu balas paman guru itu. Kau sudah tahu, tetapi kau mengajukan pertanyaan. Perempuan siluman ini adalah musuh umum kaum kita, tetapi kenapa kau bergaul rapat dengannya? Ia ini bukannya musuh kita, Susyok, kata Yitheng. Ngaco bentak Pek, se. berulang kali dia menyaturukan. Kita kaum Butong Pei, bagaimana kau bilang dia bukan musuh kita? Kau adalah Chiang Bun Jin, apakah kau tak malu berbicara demikian di muka sesama kaum kita? Lekas kau bekuk dia. Susyok, hendak aku bicara kata keponakan murid itu. Selama itu, si Raksasiku malah diam saja, dia cuma bawa sikap Jumawa. Apa yang kau hendak katakan pula tanya Pekse? Apakah kau hendak meninggalkan kaum kita karena kau ingin mengikuti perempuan siluman ini? Kau hendak ikuti dia kemana dia pergi? Lekas kau ambil putusanmu. Kau tak dapat berkata apa-apa lagi. Oeyyab Tojin maju ke depan, tindakannya perlahan. Sutue, berikan dia ketika untuk bicara, kata dia kepada adik seperguruannya. It Heng, kau hapus dapat memikir dengan pasti. Nah, kau bicara lah. Apakah keinginanmu? Tipis kebijaksanaan Teocu, tak ada kepandaianku, berkata It Heng, maka itu menyesal Teocu menjadi ketua partai kita karena Teocu tidak sanggup memegang kendali, karena ini Teocu Mohon Susyok beramai suka memilih lain murid yang bijaksana dan pandai untuk menggantikan Teocu. Teocu sendiri ingin undurkan diri. Peksekusar mendengar itu. Kau jadi Chiang Bunjin atau tidak, itulah satu urusan lain katanya dengan sengit. Tapi perempuan siluman ini adalah musuh umum kita, kau bergaul rapat dengannya, itu tidak selayaknya. Susyok, tiap-tiap orang mempunyai cita-citanya sendiri, kata It Heng dengan perlahan, maka itu ingin aku selanjutnya, mengutamakan saja ilmu pedang. Jikalau kelak Teocu peroleh kemajuan, dengan itu bisa juga lah Teocu membalas budi suhu, Peksek tetap murka. Apakah kau hendak meyakinkan ilmu pedang bersama-sama? Dia tanyanya sengit. Susyok, biar bagaimana aku perlu satu orang yang akan menjadi petunjuk untukku, sahut seng keponakan murid. Kemurkaannya paman guru itu tak terhingga. Ilmu silat Butong P adalah pokok dari ilmu silat di kolong langit ini serunya. Dan kau masih hendak pelajarkan pula ilmu silat sesat dari kalangan luar. Oeyyab yang sabar pun menjadi tidak senang. It Heng, kau hendak mendengar kata-katanya paman gurumu atau tidak dia membentak. Lekas lepaskan tanganmu. Mendengar bentakan itu, It Heng kendorkan cekalannya. Niatku meyakinkan lebih jauh ilmu silat pedang tak dapat. Diubah lagi, katanya. Dengan berbareng Oeyyab Tojin, Peksek Tojin, Angin Tojin dan Cengso Tojin lompat naik ke atas batu yang merupakan panggung lebar itu, dan Peksek perdengarkan tertawanya mengejek. Meyakinkan ilmu pedang, pedang, pedang serunya, menghina, karena sengitnya. Paling dahulu Butong P larang orang mendakinya dengan membawa-bawa pedang. It Heng, apakah kau sudah pasti dengan putusanmu Oeyyab masih tegaskan? It Heng tidak menyahuti, hanya dengan perlahan ia mengangguk. Kau berdiri di pinggiran bentak Oeyyab. Selama kau belum memberitahukan niatmu kepada roh gurumu, kau masih tetap murid dari Butong P merangkap ketuanya ia peringatkan. It Heng menurut, ia bertindak ke samping. Oeyyab lantas menghadap Giyokloset. Di kolong langit ini ada banyak pria, mengapa kau justru melibat dia ini? Dia tanya nona itu. Si Raksasiku malamur kata kepalang. Bila tidak dalam keadaan demikian, pasti ia sudah tikamkan pedangnya ke dadanya Oeyyab. Akan tetapi sekarang, masih ia dapat atasi dirinya sendiri. Begitulah ia tertawa dingin. Di kolong langit ini ada banyak perkara yang terlebih penting. Mengapa kau tidak pergi mengurusnya? Dia balik menanya. Kenapa kamu justru usil dalam perkara remeh ini? Oeyyab gerakan tangannya. Itulah satu tanda. Giyasin Seng bersama tiga saudara seperguruannya, yang menjadi empat murid kepala, karena mereka adalah murid-murid keempat dari Butonggolo, lima tertua, sudah lantas lompat naik ke atas panggung, lalu mereka disusul oleh beberapa murid lain, yang sudah tinggi kedudukannya, yang tugasnya mengepalai masing-masing bagian. Giyokloset, Oeyyab lantas tanya, apakah kali ini kau datang untuk mengacau, atau kau berniat membawa L.T. Heng pergi? Sama sekali tidak aku paksa diajawab si nona tak langsung. Kalau kau hendak pergi, tidak ada halangannya, kata Oeyyab. Asal kau letakkan dulu pedangmu. Giyokloset lirik It Heng. Pemuda itu menyangka bila Giyokloset meletakkan pedangnya, ia dan Giyokloset akan diizinkan berlalu. Inilah aturan di gunung ini, ia kata dengan perlahan pada kekasihnya. Si Raksasiko malah tertawa, ia lemparkan pedangnya ke batu. Aku suka turut aturan kamu, katanya. Apa sekarang kamu ijinkan aku dan dia pergi? Giyasin Seng jemput pedang itu, ia bawa ke atas kepalanya siluman dari partai asing sudah menyerah dan memberikan pedangnya, silakan Tiang Loor memberi putusan. Katanya. Dalam generasi kedua, kedudukan Giyasin Seng ini adalah yang paling berkuasa. Ialah yang bertugas melindungi atau menjalankan segala aturan partai Butong Pei. Maka dalam keadaan seperti itu, dia maksudkan Giyokloset sebagai musuh sudah terkalahkan. Karena itu, hendak ia jalankan upacara menyerahkan pedang pihak yang takluk itu. Hampir meledak dadanya si Raksasiko malah menyaksikan perlakuan orang atas dirinya itu. Apapunlah ketika ia dengar kata-katanya Oe Ye Yap terhadapnya, karena kau telah menyerahkan pedangmu, suka aku tidak memperpanjang perbuatanmu yang sudah-sudah. Lekas kau turun, pergi dari gunung ini. Tuh It Heng adalah Chiang Bunjin kami, mana dia pantas menjadi pasangan dari satu perempuan siluman. Baik kau matikan saja hatimu itu. Terbeliak kedua matanya si Nona. Tak terhingga ke mendongkolannya. Aku tidak mau pergi katanya dengan keras. Ia pun tertawa dingin. Peksa dan angin, kedua tetua yang pernah diperhina Nona ini, lompat maju. Kau hendak berlalu atau tidak mereka tegaskan. Sungguh belum pernah aku melihat seorang perempuan hina jenis semacam kau ini. Dengan tak tahu malu berani datang ke Butong San untuk mencari suami. Kembali si Nona tertawa dingin, tetapi kali ini dibarengi dengan mencelatnya tubuhnya, hingga tahu-tahu dengan berkelebatnya tubuhnya itu terdengarlah satu suara keras. Sebab Peksa Tojin tiba-tiba kena disentil kupinya. Dalam kaget dan murkanya, Peksa hunus pedangnya. Justeru itu waktu, terdengar jeritanya Gye Shin Seng, sebab selagi ia bertindak dengan tegap, untuk serahkan pedang kepada Oe Yee Yap Tojin, mendadak Gyeo Kloset lompat kepadanya, ia rampas pedang di tangannya itu sambil menyentil kupingnya seperti ia menyentil kupingnya Peksa Tojin. Semua itu dilakukan si Raksasi Kemala dengan cepat sekali. Hajar dia teriak Peksa dan Angin yang berbareng maju menyerang, malah mereka membidik bagian tubuh yang berbahaya dari si Nona. Kedua tetua dari Butong Pei ini tak dapat mengendalikan hawa amarah mereka lagi. Dengan satu lompatan pesat, Gyeo Kloset berkelit melewati atas kepalanya kedua imam itu. Ia sengaja tidak buang diri ke samping atau ke belakang, hanya ke depan sekali. Berbareng dengan itu, Oe Yee Yap pun berseru, kamu semua lihat Ciyang Bun Su Heng. Hari ini dia sedang sakit, pikirannya kurang sehat, sebab dia terpengaruh iblis, jaga supaya dia tak pergi tanpa tujuan. Itu artinya, ketua yang muda itu mesti diawasi. L.T. Heng ketahui maksud dari paman gurunya itu, ia mendongkol bukan main. Meski begitu, tidak berani ia bertindak. Gyeo Kloset berpaling kepada si anak muda, yang terus duduk tegak di atas batu tubuhnya tidak bergeming, wajahnya merah padam dan pucat bergantian. Tapi tak sempat ia mengawasi lama-lama, karena peksa dan angin yang telah memutar tubuh, sudah mulai menyerang pula kepadanya. Ia jadi sangat putus asa. I.T. Heng, pikirnya, kau telah bicara dengan pasti, kenapa sekarang kau diam saja, tidak hendak kau wujudkan putusanmu itu. Tetapi, ia tak dapat berpikir banyak, karena ia harus melayani kedua tetua Butong P itu, malah ia harus pusatkan perhatiannya kepada pertempuran, kepada lain-lain imam dari Butong San serta murid-murid mereka sekalian. Dengan berkelebat, pedangnya Pekse Tojin meluncur ke arah tenggorokan Sinona. Pedang itu berkilau ke hijau-hijauan. Hampir Sinona kena tertikam, hingga karenanya, ia menjadi sangat gusar. Ia berkelit, pedangnya disabitkan ke arah lengan lawan itu, yang hendak ditabas kutung. Akan tetapi Angin menggantikan saudaranya menangkis, guna menghalau ancaman bencana itu, setelah mana, berdua mereka mengepung. Dalam sengitnya, Gio Kloset berkelahi dengan keras, maka itu, walaupun ia dikepung, ia justru yang bisa mendesak kedua lawan itu, sampai mereka ini main mundur secara repot. Dengan tetapkan hatinya, Pekse dan Angin bela diri. Mereka rasakan sampokan angin pedang, meti mereka seperti silau karena cahaya pedang. Guna mengumbar kemendungkolannya, sambil berkelahi, Gio Kloset perdengarkan suaranya yang nyaring. Peksek, Imam Bangsat. Kau telah bawa tentara negeri menyerang bentengku di Benggoat Kiap. Tahukah kau, karena perbuatan hina dari kau itu, banyak sekali Enciye dan adikku yang telah terbinasa di tangan kamu. Meski demikian, aku telah memikir untuk memberi ampun kepada kau, tetapi sekarang kau begini banyak tingkah. Peksek, jikalau hari ini aku tidak berikan tanda metu padamu, percuma aku menjadi Gio Kloset. Nona ini menggerakkan pedangnya demikian rupa, hingga pedang itu berkilau-kilau, seperti kilat saling sambar, hebat sekali serangannya. Oeyeyap terperanjat menyaksikan keliahayan si Nona. Benar liahai siluman ini, pikirnya. Dia lakukan apa yang? Dia pikir. Tak dapat dia dibiarkan melukai Peksek Sutae. Di depan metu orang banyak, ini pun kurang baik kelihatannya. Maka ia minta agar Ceng S.O.O.T.O.O. Jin maju membantui. Biar bagaimana, ia masih hendak pegang derajatnya, untuk tidak segera turun tangan akan kepung Nona itu. Ia masih terlalu agung, ia merasa malu di hadapan begitu banyak murid. Butong Sulaw mesti kepung satu musuh, malah satu musuh wanita. Ceng S.O.O.T.O. Jin liahai dengan ilmu pedangnya, akan tetapi begitu ia maju, ia disambut tertawanya si Nona. Bagus. Bagus demikian Nona itu. Kembali maju satu butong tiang loo. Kalian anggap diri kalian sebagai ahli-ahli pedang nomor satu di kolong langit ini, kiranya kalian dapat merebut kemenangan karena andalkan jumlah yang banyak. Bertiga pek esok, angin dan ceng S.O.O.O. membungkam, dengan pedangnya masing-masing, mereka merangsak dengan hebat, dengan beraturan, dengan begitu hendak mereka kurung si Nona. Biar ia tangguh, dikepung tiga jago butong pei, giyok loset repot juga, tak dapat ia loloskan diri dari kepungan. Dengan perlahan-lahan ia mulai merasa bahwa ia harus peras keringat. Pek sektor jin merasakan bahwa perlawanan Nona itu mulai kurang kerasnya, lantas saja ia perdengarkan suaranya. Kau lihat bagaimana liahainya ilmu pedang butong pei demikian katanya. Hektometer aku hendak lihat, bagaimana kau bisa lukai aku? Atau akulah yang akan melukai kamu? Lihat pedang. Lihat pedang. Dengan dua tusukan hebat saling susul, ia desaksi Nona. Tapi Nona itu tidak mau kalah, tiba-tiba dia perdengarkan tertawanya yang nyaring dan panjang. Kodok dalam sumur teriaknya, dengan ejekannya. Mana kau tahu berapa luasnya lautan? Akan aku bikin kau membuka matamu lebar-lebar. Setelah menangkis, Nona ini ubah jalan ilmu silatnya, yaitu seperti naga bermain di air, atau burung Garuda berterbangan di udara, atau ia menunjuk ke timur, menyerang ke barat, atau menuding ke selatan, menghajar ke utara, tubuhnya bergerak gesit sekali, demikian pun pedangnya, hingga bayangan tubuhnya seperti berseliwaran di empat penjuru. Setelah dua kali bertarung dengan Angho Akwibo yang lihai, bagaikan murid yang cerdas, banyak pelajaran yang Giyokloset terima. Karena ia ingat baik-baik ilmu silatnya jago wanita tua itu. Dengan begini, sanggup ia melayani ketiga musuh tangguh itu. Jangan diharapkan ia dapat menang, tetapi terang dapat ia bertahan. Tiga orang ini lihai tetapi mereka sepadan dengan Angho Akwibo, demikian pikirnya. Mereka menang tenaga tetapi aku mahir dalam kegesitan tubuhku, sekarang baiklah aku gunakan kegesitanku seperti di waktu melayani Angho Akwibo guna menandingi mereka ini bertiga. Aku harus dapat mengalahkan mereka. Begitulah ia senantiasa menyingkir dari bentrokan-bentrokan hebat, selalu ia berkelit atau lompat, guna menjauhkan diri dari setiap tikaman atau tusukan dasyat. Tiap-tiap kali ia lolos dari ancaman bahaya pedangnya ketiga lawan lihai itu, yang berkelahi dengan lihainya. Setelah si nona perlihatkan kemahiran enteng tubuhnya, ketiga lawan ini seperti kabur matanya, hingga dengan sendirinya kurang sempurna lagi caranya mereka mengurung, hingga mereka tidak dalam keadaan mengepung lagi. Sesudah bertempur kira-kira enam puluh jurus, kacau lah permainan pedang dari ketiga tiang loko itu, ketiga tetua dari Butong Pei. Tuh It Heng saksikan pertempuran itu, ia menjadi bingung dan bergelisah. Terpaksa ia berteriak, permusuhan harus dihabiskan, jangan diperhebat. Ini pun bukannya permusuhan hebat sekali. Berhenti sudah. Tapi kata-kata ini membuat keempat jago Butong Pei sangat tidak puas. Malah si nona sendiri mendapat kesan yang tidak mengembirakan. Hektometer, Tuh It Heng membantu orang luar demikian anggapan dari Butong Sulok O. Gio Klosat sebaliknya berpikir, baru sekarang setelah aku menang di atas angin kau buka mulutmu untuk minta pertempuran dihentikan? Apakah kau menghendaki aku diperhina melek-melek? Di saat yang dasyat ini, saat mati atau hidup, bukannya kau bicara dengan pasti, untuk perlihatkan ketegasan dirimu tetapi kau justru datang memisah? Sebagai akibat dari seruan itu kedua pihak bertempur makin hebat. Oh iya, yang penasaran, karena hilang sabarnya, mendekati Tuh It Heng. Hari ini adalah hari kehinaan atau kehormatannya Butong Pei kata paman guru ini, suaranya dalam dan berpengaruh. Keadaan sudah menjadi demikian rupa, jikalau kau masih ingat persahabatan pribadimu dan hendak kau berbuat sesuatu untuk dia, maka kau bukan lagi murid partai kita, disamping kau menjadi murid murtad, yang memberontak dan berhianat. Kau juga akan dibenci kau merimba persilatan di kolong langit ini. Kau bukannya satu murid biasa, kau harus insaf bahwa kau adalah murid yang menjadi ketua kami. Adalah kewajibannya satu Chiang Bun Jin akan berkelahi untuk kehormatan atau kehinaan partai, untuk itu, sekalipun tubuhnya mesti hancur lebur, tak dapat ia mundur. Tahukah kau, ini adalah tugasmu? Susah hatinya It Hang, hingga ketika ia bicara, suaranya seperti menangis, akan tetapi di ala satu nona sebatang Kera. Dia bersendirian, dapatkah dia menangkan partai kita? Susiok, jangan kau paksa aku memusuhi dia. Mukanya Oe Yeap To Jin menjadi pucat dan merah bergantian, kedua matanya bersinar bagaikan api. Aku beri kau ketika untuk berpikir masak-masak katanya Bengis. Kau ada seorang terpelajar dan sadar, maka itu tak. Ingin aku melihat kau runtuh sebagai murid murtad yang dicaci orang ramai. Kedua matanya bersinar pula, menyapu si anak muda. Setelah itu, baru ia berpaling ke arah pertempuran. Hebat caranya si nona menyerang ia membuatnya ketiga tiang loko tak dapat berhubungan lagi satu dengan lain. Rupanya karena kemenangannya di atas angin ini. Gio Kloset bertempur sambil kadang-kadang tertawa. Nyata sekali, ia tak pandang ketiga tetua Butong Pei itu. Oe Yeap menjadi mendongkol dan gusar. Iblis wanita yang kejam teriaknya. It hang, bagus macamnya sahabatmu ini. Dia hendak mengilah silas kami kaum. Butong Pei di bawah telapakan kakinya. Jika lauka sebagai ciang bunjin tidak mau turun tangan, baiklah aku si tua bangka, biar tubuhku hancur lebur, tidak nanti aku izinkan dia mengganas di sini. Sampai di situ, dengan napas mendesak bahna gusarnya, tetua ini hunus pedangnya, terus ia lompat masuk ke dalam kalangan. Ia tidak sadar bahwa dengan begitu jumlah mereka menjadi empat, semuanya tetua Butong Pei yang kesohor. Dan itulah hanya untuk mengeroyok satu nona. It hang sangat bersusah hati, hingga ia menangis tanpa menerbitkan suara. Sulit benar kedudukannya waktu itu, membantu tetua mereka salah, tidak membantu salah juga. Di sampingnya terdapat sejumlah kakak dan adik seperguruan, tetapi tidak ada satupun yang menghibur dia. Oiyiyah mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada ketiga saudara seperguruannya, ilmu silatnya pun sangat klihai, maka itu dapat dimengerti bagaimana hebatnya akibat dari turun tangannya itu. Pedang berkilau-kilauan sambil perdengarkan hembusan angin. Hingga dalam sekejap saja pedangnya Gya Closet seperti kena dihalang-halanginya. Peksa bertiga mendapat nafas, mereka lantas mendesak pula. Gio Kloset tertawa terbahak-bahak. Haha, Butong Sulo telah maju semua katanya. Hari ini aku telah melayani jago-jago Butong Pei, sungguh aku merasa sangat beruntung. Sama sekali ia tidak juri terhadap kepungan jago-jago Butong Pei itu. Mendengar kata-kata orang itu, Oaye Yap merasa malu berbareng mendongkol, hingga ia menjadi sangat gusar. Perempuan siluman, jangan kau bertingkah teriaknya. Lihat pedang ini. Dan dengan mengerahkan tenaga dalamnya, tetua Butong Pei ini berikan serangannya dengan jurus hongelwi kiaw kie atau badai dan geledek saling sambar. Si Raksasi Kemala tangkis serangan itu, atas mana ia rasai lengannya menggetar, maka terus saja ia lompat, guna menikam pek se-to-jin yang berada di arah kemana ia lompat itu. Ia menyerang dengan tipu silat bengkei toksok atau ayam galak mematuk gabah. Akan tetapi serangan itu adalah ancaman belaka, karena di saat si imam hendak menangkis. Gio Kloset tarik kembali pedangnya, untuk diteruskan kepada kakinya angin. Angin to-jin terkejut, dengan pedangnya ia menangkis ke bawah, guna menyapu pedang lawan itu. Gio Kloset biarkan pedangnya kena disampok, lalu mengikuti melayangnya pedang itu, ia teruskan menusuk pinggangnya Ceng S.O.O. To-jin, yang sudah berhadapan dengannya. Kali ini ia menyerang dengan tipu silat kimpeng liamek, atau garuda emas nelusupkan sayap. Ujung pedangnya mengarah jalan darah Ceng Bun Hiat. Tentu saja Ceng S.O.O. menjadi terkejut, akan tetapi masih dapat dialakan dirinya. O.O. To-jin pun terkejut melihat kegesitan dan keliahayaan nona ini. Pantasi nona menjadi berkepala besar. Karena ini, ia lantas maju, guna melindungi ketiga suteenya itu. Ia gunakan ilmu silat E.I.M. Jekiat, atau rahasia menempel huruf. Tipu ini digunakan untuk merapatkan senjata lawan, agar lawan tak berdaya dan sukar bergerak. Untuk ini, orang harus mahir ilmu tenaga dalam. Dan imam ini mempunyai kemahiran itu. Segera juga Gio Kloset kena terdesak, sebab di samping harus waspadat terhadap imam itu, ia pun harus berjaga-jaga terhadap tiga imam lainnya, yang ia tetap tak dapat pandang ringan. Ia masih dapat membuat perlawanan akan tetapi ia telah berada di bawah angin. Maka itu ia harus berkelahi dengan hebat dan hati-hati. Dalam sekejap saja. Gio Kloset bermandikan keringat. Sia-sia saja ia mencoba memecah desakan, tidak pernah ia berhasil meloloskan diri. Dalam keadaan terancam itu, ia masih tidak gentar, malah sebaliknya, karena penasaran, ia menjadi nekat, hingga ia tak pikirkan lagi kematian. Begitulah ia menyerang dengan bengis sekali, bergantian terhadap pek esok, angin dan ceng esowu. Selalu ia keba menjauhkan diri dari Oeyeyap. Kembali Oeyeyap Tojin menjadi heran, ia pun bergelisah juga. Beberapa kali rasanya dapat ia lukai si Nona, atau di saat sangat berbahaya itu, ia mesti lindungi salah satu suteenya, disebabkan si Nona, yang licik dan lincah, yang menggunakan ketikannya untuk mengancam salah satu dari ketiga sutei itu hingga ia mesti batalkan serangannya. Ini terjadi berulang kali. Akan aku jaga pedangnya. Akhirnya ia beritahu ketiga saudaranya. Kamu semua menyerang. Oeyeyap terpaksa mengucap demikian, tidak peduli si Nona dapat mendengarnya. Perkataannya ini segera ia buktikan, ia lantas mencoba dengan pelbagai ancamannya, guna membuat Nona itu repot. Peksak bertiga, di pihak lain, turut petunjuk suhengnya itu, mereka lantas perkeras serangan mereka. Gia kloset rasa seolah-olah ia menghadapi tembok, kemana pedangnya menuju, di sana ia terhalang. Ia telah saksikan, pedangnya Peksak bertiga maju berbareng atau bergantian dengan beraturan. Hingga cahaya kelima pedang itu berkilauan. Dalam keadaan seperti itu, si Raksasiku malah mencoba menenangkan diri, ia pasang kuping dan matanya. Ia melawan dengan mengandalkan tubuhnya yang sangat tenteng dan gesit gerakannya itu. Begitulah pertempuran berjalan untuk banyak jurus. Semua murid Butong Pen menjadi sangat kagum. Inilah pertempuran yang belum pernah mereka saksikan. Terutama mereka mesti kagumi Nona itu, yang benar-benar liahai luar biasa. Sinar pelbagai pedang itu membuat metu silau. Setelah menyaksikan sekian lama, Gie Sin Seng berkata pada Tuit Heng, keempat susok telah lanjut usianya, mereka mesti keluarkan tenaga mereka untuk melayani Nona itu, bagaimana andai kata mereka salah menggerakkan tangan? Apakah kita tidak bakal menjadi sangat malu? Ciyang Bun Su Heng, bagaimana pikiranmu? It Heng mendengarkan seperti tanpa perhatian, ia tidak menjawab. Gie Sin Seng tertawa dingin. Susok semua sedang adu jiwa, apakah kita yang menjadi murid-muridnya mesti menonton saja dari pinggiran dia berkata pula. Oe Ye Yap, Pek Sek, Angin dan Ceng Eso, masing-masing mempunyai murid kepalanya. Murid-murid ini adalah yang dinamakan Sutoa Teo Iju, atau empat murid kepala, dari Teo Juyek Poe, yaitu golongan atau generasi kedua. Gie Sin Seng adalah murid kepala dari Oe Ye Yap di samping itu, ada pula tiga saudara seperguruannya, masing-masing murid kepalanya Pek Sek, Angin dan Ceng Eso. Karena It Heng tidak pedulikan dia, dia jadi habis sabar. Mari kita maju bersama untuk mengatur Butong Kiam Tin guna membantu Susok semua demikian katanya. Kita mesti jaga supaya perempuan siluman ini tidak dapat meloloskan diri. Butong Kiam Tin adalah semacam barisan pedang Butong Pei. Habis mengucap demikian, Gie Sin Seng menghadap Pek Heng untuk memberi hormat sambil menjurah, lalu dia berkata, Cian Bun Su Heng, harap maafkan kita yang tanpa titah lagi dari K sudah melancangi maju. Kata-kata Sin Seng itu pun ditaati ketiga saudara seperguruannya, maka begitu ia maju, guna mengatur diri, mereka bertiga turut maju juga. Dengan begitu, oe ye yap. Berempat seperti terlapis kurungan penjagaan, mengurung Giyok Loset. Menampak demikian, It Heng menjadi sangat bersusah hati. Justeru itu ia dengar suara mengejek di belakangnya, apabila ia berpaling, ia kenali saudara seperguruannya ialah Keng Chiaulem yang menunjukkan Roman sangat memandang Enteng. Ketika Matuit Heng bentrok dengan Matu saudara itu, ia seperti tidak ambil mumat, dia melengos ke jurusan lain. Keng Chiaulem ini pernah mendapat malu dari Giyok Loset, yang telah menabas kutung jeriji tangannya, dari itu dia benci betul pada si Raksasi Kemala, akan tetapi dia tahu diri, ialah karena ilmu silatnya belum mencapai tarap kepandainya keempat. Su Heng itu tidak berani dia sembarangan maju untuk membantu keempat paman guru itu. Tapi ini tidak menjadi sebab yang ia tidak akan berpikir terus. Ia selalu pikirkan jalan guna menggosok It Heng, Su Hengnya itu. It Heng menjadi sangat serba salah, sudah paman-paman gurunya tegur dia, saudara-saudara seperguruannya pun memandang Enteng terhadapnya. Ia merasakan pukulan yang hebat pada batinnya begitu keras ia berpikir, sampai ia jadi seperti was-was. Pertempuran pun berjalan terus dengan keadaan tidak menyenangi bagi Giyok Loset. Sudah repot melayani keempat tetua Butong Pei, sekarang ia dilapis oleh empat anak muda murid-murid Butong Sulawo yang pun dapat menyerang langsung. Biar bagaimana, keempat anak muda itu tidak dapat dipandang ringan. Dari diketpung di empat penjuru, sekarang si Raksasi Kemala tertutup jalannya di delapan jurusan, biar bagaimana lihai, ia toh kewalahan. Ia bagaikan sebuah perahu kecil di tengah laut membadai tiba-tiba ia terlibat dalam pusar air. Kiam Tin dari Butong Pei jauh terlebih lihai daripada Cico Atin di puncak Hoasan dahulu, anggauta-anggauta yang mengurungnya pun jauh terlebih lihai lagi maka itu menyaksikan bahaya yang mengancam si Nona Ueng. Bergidik sendirinya hingga akhirnya tak dapat ia berdiam lebih lama dengan perlahan ia bertindak maju. Dengan tiba-tiba saja Kem Chiaw Lam tertawa terbahak-bahak, Kemudian ia cekal lengannya Hit Heng, lalu ia berkata, Ciyang Bun Su Heng, kau lihat, kau lihat. Bagaimana lihai-nya pedang dari Oeyyab Susyok itu? Pun tidak tercelah pedangnya Peksek Susyok. Ah, sayang, sayang. Terang-terang ujung pedang Cheng S.O. Susyok telah diarahkan ke tenggorokan si perempuan siluman, Heran, dia dapat mengelakkan diri. Ah, saudara Xin Seng juga tidak mau ketinggalan di belakang, Hampir dia locotkan dengkulnya siluman itu. Oh, bagus, bagus, akhirnya dia terkena juga. Benar-benar Giyok Loset perdengarkan jeritan aduh tapi tidak keras, Yang segera disusul dengan yang kedua. It Heng lihat si Nona sempoyongan, tubuhnya. Terhuyung hampir jatuh, akan tetapi dia masih membuat perlawanan, Masih dia mencoba menoblos kurungan yang rapat dan kuat itu, Namun selalu menemui tembok yang tangguh. Yang membuat It Heng kaget adalah baju si Nona, yang berlumuran darah. Sebab Nona itu telah terluka, darahnya mengucur keluar. Bahna kagetnya hampir ketua butong P ini pingsan. Pundak kiri si Nona telah terlanggar ujung pedangnya Oeyeyap, Ini menyebabkan diaman di darah, Setelah mana, lengan kanannya pun menjadi merah, Karena pedangnya Pekse dapat melukainya. Ia terhuyung, pikirannya kalut, semangatnya seperti tergempur. Selagi begitu, tiba-tiba ia dengar jeritan kaget dari It Heng. Ah, kiranya dia masih ingat aku, tiba-tiba ia dapat pikiran. Dan tiba-tiba juga semangatnya terbangun, Hingga ia mendapat tenaga baru, Ia mainkan pula pedangnya dengan dasyat. Mula-mula pedangnya diputar, Menutupi tubuhnya habis itu ia mencelat ke arah Oeyeyap Tojin. Oeyeyap tetap gunakan liam jekiat guna mencegah si Nona, Agar dia terus terkurung, Akan tetapi kali ini, Gio Kloset menyerang secara luar biasa, Maka ketika dua pedang bentrok keras, Ujung pedang si imam tertabas buntung. Oeyeyap menangkis dan tangan kirinya dipakai menolak. Gio Kloset gunakan tangan kirinya, Untuk menangkis, Tetapi ia kena tertolak mundur, Meski demikian, Ia tidak roboh karenanya, Hanya ketika ia terhuyung ke arah Hangin, Siapa ia terus tabas, Di antara suara bentrokan, Imam itu menjadi sangat kaget, Sebab juga ujung pedangnya kena ditabas kutung. Gio Kloset tertawa berkakakan, Menyusul tertawanya itu ia serang Pekse Tojin. Sebenarnya ia arah lengannya si imam, Akan tetapi waktu Pekse menangkis, Ia ubah gerakannya itu, Ia menikam tenggorokan. Pekse terkejut, Untuk memela diri, Dia melenggak ke belakang, Dia membuang diri. Di pihak lain, Ceng S.O.Tojin maju untuk menolongi saudaranya itu, Dengan menalangi menangkis pedang lawan. Hampir berbareng dengan gagalnya serangannya terhadap Pekse. Gio Kloset menjerit aduh dengan keras, Kedua matanya membeliak, Menampak mana Ceng S.O.T.Ojin menjadi heran sekali. Segera terdengar suaranya si Nona, It Heng, oh, kau juga berlaku demikian terhadap aku? Duduknya hal adalah, sewaktu pedangnya Oe Ye Yap dan Ang I En tertabas kutung dan peksek terancam bahaya maut, keng Chiao Lam di belakang It Heng sudah berteriak keras di kupingnya Su Heng itu, Chiang Bun Su Heng, apakah kau masih tidak hendak tolongi peksek Susuok? Gunakan senjata rahasia ini. Lekas dan tangkiongnya, semacam jepretan, ia berikan kepada Su Heng itu. It Heng sedang bingung, dalam keadaan was-was itu, ia terpengaruh si Su Tue, maka untuk menolongi peksek, beruntun tiga kali ia lepaskan tiga peluru. Gio Kloset dapat tangkis ketiga peluru itu yang disampok jatuh dengan pedangnya, ia tidak terkena, akan tetapi, hatinya telah terluka. Peksek Tue Jin lolos dari bahaya maut, ia menjadi sangat gelusar dan penasaran, setelah maju pula, ia menyerang dengan sangat bengis. Ia lompat, sambil memutar pedangnya. Cheng S. Oot Tue Jin juga maju menyusul saudaranya itu, hingga kedua pedang menyambar ke arah dada dan pinggang si Nona. Selagi peksek menyerang secara hebat itu, kembali terdengar seruannya It Heng, kali ini, eh, apa yang telah ku perbuat, apa yang telah ku perbuat? Suara itu disusul dengan suara robohnya satu manusia. Peksek dan Cheng S. Oogirang. Mereka menyerang tetapi mereka ingin menawan hidup-hidup lawan itu, supaya si Nona nanti dapat diadili di muka kaumnya. Maka itu, senjata mereka masing-masing mencari jalan darah. Dalam keadaan sangat berbahaya itu, dan ia sudah sangat letih, karena melihat bahaya. Gia Kloset masih dapat empos semangatnya, maka dengan sekuat tenaga, ia menangkis kedua pedang lawan itu. Dengan satu suara nyaring, peksek dan Cheng S. Oogirang merasakan pedang mereka tersampok keras, hingga terpental dari cekatannya. Oie Yap Tojin lihat kejadian itu, ia kaget tak terkira. Ia insyaf akan bahaya yang mengancam kedua saudaranya itu, hingga ia menjerit, celaka sesudah mana, ia lompat mencelat, guna menolongi kedua saudara itu. Pesat sekali gerakannya Oie Yap ini, akan tetapi tak kurang sehatnya adalah si Raksasi Kemala. Belum sampai Oie Yap Tojin mencapai maksudnya, dua saudaranya sudah menjerit, sebab mereka telah dilukai si Nona pada tekukan lengannya. Oie Yap menyerang dengan tangan kirinya. Gia Kloset tidak menangkis, ia hanya lompat berputar untuk menjauhkan diri lalu sambil lompat ia tertawa tergelak-gelak. Dari empat tiang loko butongsan, dua telah tertabas ujung pedangnya, dan terluka, maka itu empat jago muda dari tingkat kedua menjadi jeri, tidak berani mereka mencegat si Raksasi Kemala, hingga dengan mudah dia dapat menoblos kurungan. Begitulah dia lompat turun dari batu lebar itu untuk angkat kaki. Hingga Oie Yap Tojin cuma bisa awasi orang berlalu sambil perdengarkan tertawanya yang panjang. Setelah menghela nafas, Oie Yap menghampiri Pek, Kse dan Ceng Eso, untuk periksa luka mereka luka di jalan darah. Hingga ia menjeleng-gelengkan kepala, karena ia tak dapat segera memembaskannya. Maka guna meringankan, ia melainkan bisa menguruti. Sesudah itu, keempat murid itu menggotong mereka ke kamar, supaya mereka dapat beristirahat, nanti dalam waktu 12 jam, mereka dapat pulih kembali. Kembali Oie Yap menghela nafas apabila ia saksikan keempat murid itu lesu semuanya, ia tidak awasi mereka. Ia hanya ambil kedua pedang yang buntung, untuk dibuang ke dalam lembah, sesudah mana, ia bertindak perlahan-lahan menghampiri Yed Heng. Chiang Bun Jin itu, si ahli waris Butong Pei, ketua yang belum diresmikan kedudukannya, rebah tak sadarkan diri, kedua tangannya masih memegangi Tan Tiong, biang pelurunya. Di dalam saat yang genting itu, kau membantu dengan pelurumu, kau masih bisa dibilang murid Butong Pei, berkata Oie Yap sambil mengawasi anak muda itu, sesudah mana ia ulur sebelah tangannya, guna menepuk jalan darah Hok Tau Hyat. Begitu lekas ia ditotok, It Heng berseru keras, tubuhnya segera bergerak, lompat bangun berdiri, menyusul mana, dengan pelurunya ia menyerang kalang kabutan, keempat penjuru. Hajar-hajar ia pun berseru berulang-ulang. Siapa berani mendaki Butong San? Hajar padanya. Siapa berani rintang iya aku? Hajar dia. Siapa yang usilan? Hajar juga padanya. Hahaha, nyalimu besar bagaikan langit. Tapi kau telah berlaku kurang ajar terhadap Chow Wasuku, kau mesti dihajar-dihajar. Oie Yap heran. Apakah kau telah jadi gila tanyanya? It Heng mendelik terhadap paman guru itu, ia lompat sambil berseru-seru. Oie Yap lompat, untuk menyampok jepretannya, setelah mana keng Chow Lai melompat menubruk, guna memeluk. Su Heng itu. Tapi It Heng berbalik sambil sebelah tangannya menyambar. Tok demikian terdengar suara keras di pipi, menyusul mana keng Chow Lai berkauk dan dari mulutnya menyembur darah disebabkan dua buah giginya patah sebagai akibat gaplokan itu. Oie Yap segera totot It Heng, pada urat pingsannya. Chow Lai, Su Hengmu ini terganggu pikirannya, ia. Kata, apakah kau tidak terluka parah? Mukanya orang Si Heng itu bengap, warnanya merah. Syukur cuma luka di luar, sahutnya. Kau pondong padanya, kau kuncikan dia pintu di kamar belakang, Oie Yap menitah. Kau jaga dia baik-baik. Keng Chow Lai turut titah gurunya itu. Bersama Ang In, Oie Yap lantas mengangkat Pek, Ksa dan Ceng Esou. Karena kekacauan ini, upacara sembah yang untuk Chie Yang To'o Tiang menjadi kacau juga, hingga tak dapat dilakukan. Ketika itu Giyok Lo Set kabur dengan hatinya terluka, ia gusar, ia mendongkol, ia pun penasaran dan menyesal. Semua perasaan itu terkumpul menjadi satu. Ia juga berdahaga, karena sudah berkelahi begitu lama, dan ia pun merasa lapar. Ketika ia lihat tubuhnya, ia dapatkan dirinya berlumuran darah. Kembali timbul kemurkaannya. Biarlah, habis beristirahat, aku nanti tempur pula semua iman hidung kerbau itu katanya dengan sengit. Aku juga hendak bekuk dia dan minta penjelasan, apakah dia hendak turut aku pergi atau tidak. Kau telah bicara sungguh-sungguh, mungkinkah itu kedusaan belaka ia tambahkan, seperti ia bicara terhadap It Heng, orang yang ia maksudkan dengan dia itu. Haha kau juga serang aku dengan peluru kau telah serang aku. Hahaha baiknya aku tidak terbinasa. Ia terdiam sekejap lantas ia berpikir pula. Tetapi, katanya, jikalau tadi dia tidak berseru, pasti aku tidak punyakan tenaga tambahan untuk bertempur terus. It Heng, kau aneh. Kau membantu aku meloloskan diri dari kepungan, tetapi kau juga serang aku dengan senjata rahasia. Adakah kau inginkan kematianku setelah kau menolongnya? Atau, apakah sebenarnya yang kau pikir? Kau pandang aku sebagai sahabat kekal atau lawan? Itulah cinta di puncaknya, penasaran yang melewati batas, atau penasaran yang berlebih-lebihan yang mendatangkan cinta sangat. Tak tahu Giyokloset apakah ia mencintai atau memenci, atau dua-duanya digabung menjadi satu. Kacau pikirannya, limbung tindakannya. Ia sangat letih, ia pun terluka. Tapi ia masih ingat, ketika ia sampai di lembah, ia cari sumber air untuk minum dan mencuci luka-lukanya, untuk dipakaikan obat, lalu dibalut. Lukanya itu tidak berbahaya dan darahnya dapat berhenti dengan segera. Syukur ia masih mempunyai bekal rangsum kering, maka sambil beristirahat, ia tangsal perutnya. Masih ia beristirahat terus, sambil memejamkan kedua matanya. Rupanya tak kuat ia melawan keletihannya, tanpa merasa ia jatuh tertidur, kakinya melonjor hingga masuk ke dalam air solokan, yang tak ia sadari. Dalam tidurnya, Giyokloset lihat Ithang datang padanya. Anak muda itu menghampiri dengan wajah tersenyum berseri-seri. Ia ulurkan tangannya, untuk menekan dahinya pemuda itu. Sama sekali tidak ku niat melukai kau, kata Ithang. Aku menyerang kau karena dipaksa mereka. Apakahkah seorang bocah atau seorang dewasa? Tanya Giyokloset. Apakah kau tidak mempunyai pikiran sendiri? Aku bukannya satu bocah, aku seekor kambing domba, sahut Ithang. Baik kata si Nona. Kau ada seekor domba, akulah gembalanya. Hendak aku gunakan cambuk untuk menghajar padamu. Dengan secara tiba-tiba saja. Giyokloset seperti mendapatkan cambuk di tangannya, lalu diayunkannya cambuk berulang kali hingga terdengar suara menjetar. Berbareng dengan itu, sekonyong-konyong Ithang lenyap dan sebagai gantinya seekor anak kambing mendekam di kakinya, tubuh kambing itu merah, kedua matanya bersinar sebagai memohon belas kasihan. Giyokloset yang menggerakkan tangannya segera menarik kembali, lalu ia ulurkan tangannya. Guna mencekal tanduknya kambing itu. Dengan tiba-tiba anak kambing itu berbunyi keras, lalu dia menjadi bukan lagi seekor kambing melainkan seekor harimau yang mengis. Kukunya terbuka, mulutnya terpentang, begitu dia menubruk, Giyokloset teroboh terguling, maka dalam sekejap saja, Raja Hutan itu sudah menerkam, menggigit tenggorokannya. Giyokloset gagah perkasa, entah kenapa, di saat itu, habis tenaganya, tenggorokannya kena digigit. Karena kaget, Giyokloset menjerit bangun dan mendusin. Di situ tidak ada tuit heng, tidak ada anak kambing, juga tidak ada si Raja Hutan. Matanya Sinona mengawasi matahari yang sedang bersinar menyilaukan mata. Nyata dia telah bermimpi. Ia rasakan lehernya dingin, ketika dipegang ia dapat kenyataan, air solokan yang membanjir itu munkrat sampai di lehernya, sedang tadi, lehernya mengenai sebuah batu, ialah yang di dalam mimpian menjadi harimau. Dengan tidak keruan rasa, Giyokloset duduk dengan rambutnya terurai ke belakang. Ia duduk menghadapi air tiba-tiba pada permukaan air itu tampak bayangan seorang perempuan dengan rambut putih seperti uban. Ia menjadi kaget sekali, hingga ia keluarkan jeritan. Karena pemandangan ini lebih menakutkan daripada sehari mau dalam impian tadi. Apakah aku masih tidur dan mimpi dan belum sadar kata dia dalam hatinya? Ia masukkan jari tangannya ke dalam mulutnya dan menggigitnya aduh ia menjerit sendirinya karena sakitnya, sebab jeriji tangannya terluka dan mengeluarkan darah, rasa sakitnya sampai di ulu hati. Terang aku tidak tengah bermimpi, pikirnya pula. Ia pegang rambutnya itu, untuk dibawa ke depan mukanya, dilihat dan diawasi dengan teliti. Tidak salah, itulah rambut ubanan, tak sedikit jua yang masih hitam. Si Raksasiko malah berjingkrak bangun. Inilah bukan aku, bukan aku dia berseru seorang diri. Bayangan di dalam air itu pun berjingkrak bangun. Bergoyang-goyang menuruti gerakan si Nona. Dan dalam kagetnya itu, Nona ini seperti dengar bayangan itu berkata padanya, Aku adalah kau, aku adalah kau. Ia lantas berdiri menjublak. Si Raksasiko malah tahu ia sangat cantik, bukan menia sayangi kecantikannya itu akan tetapi sekarang, dalam semalaman saja ia telah berubah menjadi satu nenek. Alangkah sedih hatinya, lalu ia robohkan dirinya. Ia rebah celentang, ia tampak gumpalan-gumpalan mega melayang lewat. Ia pun tampak matahari menyinari mega, yang membuat warnanya berubah-ubah. Hidungnya mencium harumnya bunga, yang terbawa oleh angin dan burung-burung berkicauan diiringi suara daun cemara yang tertiup angin pagi itu. Dalam keadaan seperti itu, Gio Klosat seperti melihat it hang di antara gumpalan mega, yang mengawasi sambil tersenyum, dan ia juga dengar suara halus di telinganya, encielian parasmu harusnya menjadi seperti bunga yang tak dapat layu dan rusak. Seolah-olah ia menyahuti, manusia tolol, kau sedang bermimpi. Di mana di kolong langit ini ada manusia yang muda selama-lamanya? Jikalau lain kali kau bertemu pula denganku, aku khawatir yang rambutku telah putih semuanya sebagai rambut nenek-nenek. Jikalau nanti rambutmu ubanan, akan aku pergi mencari obat dewa untuk memulihkan pula usia mudamu. Itulah pembicaraan dahulu, ketika Gio Klosat dan It hang berkumpul di Selat Benggoat Kiap. Dan pembicaraan itu timbul dalam lamunan si Raksasi Kemala ini dalam keadaan tak sadar. Di kolong langit ini mana ada obat manjur demikian kata Gio Klosat sambil tertawa. Selama hidupku ini, aku tidak akan bertemu pula dengan kau. Demikian kata si Nona waktu itu, atau sekarang benar-benar rambutnya itu telah berubah warna sedang ia telah memikir untuk pergi mendaki pula gunung Butong San untuk minta penegasan to it hang. Maka ia jadi sangat berduka, pikirannya menjadi kalut sekali. Sekarang ini, andai kata to it. Hang yang datang padanya, mungkin ia akan menjauhkan diri. Setelah rebah sekian lama, kering sudah pakaiannya Gio Klosat. Ketika itu dari kejauhan terdengar suara genta sayup-sayup di bawah angin, entah dari kelenteng mana. Mendengar itu, tiba-tiba si Nona tertawa sedih, lalu ia ambil keputusan. Ia berdiri menghadapi angin dan berkata dengan nyaring, sejak hari ini dalam dunia sudah tidak ada Gio Klosat lagi. Hendak aku pergi ke tempat kemana selayaknya aku pergi. Dan, tanpa berpaling, ia lari turun gunung dengan keras sekali. Pada waktu itu di Gunung Butong San, pihak Butong Pei sedang sangat berduka. Kekalahan mereka adalah kekalahan yang sangat besar dan sangat menyedihkan, hingga mendatangkan penyesalan sangat besar. Pek Se Tojin dan Cheng S. O. Tojin mesti rebah terus selama 12 jam, setelah mana barulah jalan darah mereka dapat terbuka sendirinya. Meski demikian, penderitaan mereka tidak lantas menjadi berkurang, penderitaan itu tetap hebat dan menyedihkan, karena otot-otot mereka telah terputus oleh hujung pedang si Raksasi Kumala. Karena itu tak dapat mereka gunakan pula pedang mereka. Untuk dapat seminggu kembali, mereka harus dirawat sedikitnya setengah tahun, sambungan tulang dan otot mereka harus ditambal dengan batang cabang yang liu. Maka dari itu, setelah pertempuran dasyat itu, kecil hatinya O. E. Y. Yap Tojin. Ia sangat berkhawatir Giyok Lo Setman tidak datang pula. Tanpa bantuan Pek Se dan Cheng S. O. O., bagaimana nona itu bisa dilayani bertarung? Maka tak henti-hentinya jantungnya berdenyut. Syukur waktu telah berlalu tanpa si Raksasi Kumala muncul pula, hingga hatinya imam itu menjadi lega juga. Di samping itu, O. E. Y. Yap pun merasa lega ketika melihat keadaan Tuit Hang telah reda. Pemuda itu tidak lagi kalap dengan berkauk-kauk atau omong keras-keras. Hanya, setelah menjadi pendiam, sinar matanya ahli waris ini menjadi guram, menjadi tolong nampaknya, hingga paman guru itu. Menjadi tambah berduka dan menyesal, lelantas larang semua murid Butong Pe bicara tentang Giyok Lo Set di hadapan Chiang Bun Jin ini. Dan dengan sabar, ia rawat anak muda itu. Tiga bulan berselang, It Hang tampaknya mendapat kemajuan. Ia pun tampak sudah sehat betul, cuma bedanya, sekarang tak suka, ia bicara banyak, dan sikapnya terhadap paman gurunya dan semua saudara seperguruannya, menjadi tawar sekali. Oleh karena kekhawatirannya, O. E. Yap To Jin tugaskan beberapa muridnya dengan bergantian mengawasi Chiang Bun Jin itu, baik Chiang atau malam, pintu kamar It Hang setiap saat dijaga. Imam itu khawatir si anak muda nanti nekat dan menghabiskan jiwanya sendiri, hingga sering-sering di waktu malam ia datang sendiri untuk mengintai di jendela. Setiap kali O. E. Yap mengintai, ia dapatkan It Hang duduk bersemedi dengan kedua metu dimeramkan. Terang pemuda itu sedang melatih diri dalam iwekang, ilmu dalam. Selama itu, tidak pernah ia pergoki gerak-gerik orang yang luar biasa. Maka lama-kelamaan, hatinya menjadi sedikit lega. Dia dapat melatih diri, tidak nanti dia berpikir pendek lagi, kata O. E. Yap dalam hatinya. Keadaannya It Hang itu membuat beberapa murid Butong Pei yang memikir untuk mencopot kedudukannya sebagai Chiang Bun Jin, supaya Butong Pei tidak terlalu lama kehilangan ketuanya, akan tetapi O. E. Yap berpikir lain, imam ini masih dapat bersabar, maka saran itu telah ditolak. Lagi pula sukar untuk mencari pengganti yang cocok dan tepat sebagai It Hang itu, yang harus dipuji batinnya dan ilmu silatnya juga. Banyak waktu telah lalu, kemudian, pada suatu hari, Butong San telah kedatangan satu tetamu yang tidak diundang. Tetamu itu adalah Bo Yong Cheong, itu pahlawan dari Istana Kaisar. Dia datang dengan maksud yang baik. Sejak dia sembuh dari lukanya, Bo Yong Cheong telah meninggalkan kota raja, dia pergi melakukan perjalanan untuk menghibur dirinya. Selama itu ia ingat akan budi kebaikannya Tiat Hui Leong dan Giyok Loset, karenanya mau ia melakukan sesuatu untuk nona kosan itu. Maka ketika itu hari ia lewat di Butong San, tanpa ayah lagi, ia mampir. Ia tahu persahabatan erat antara Tu It Hang dan Giyok Loset, ia tahu juga Pek Sik To Jin telah menghalang-halangi jodohnya sepasang anak muda itu, maka timbulah dalam pikirannya, dalam permusuhan antara Butong Pei dan Giyok Loset, sedikitnya aku harus bertanggung jawab juga. Dahulu dengan bekerja sama dengan Pek Sik To Jin, aku telah menggempur bentengnya Giyok Loset di Selat Benggoat Kiap, hingga karenanya permusuhan antara kedua belah pihak menjadi semakin menghebat. Sekarang ini aku dengan Giyok Loset dari musuh telah menjadi sahabat, maka baiklah aku dayakan supaya reda dan habis juga dendam di antara Butong Pei dan Giyok Loset, lalu mendakilah ia ke Butong San di mana ia minta bertemu dengan Pek Sik To Jin. Pek Sik To Jin masih belum sembuh, ia harus beristirahat terus di dalam kamarnya, karena itu, tidak dapat ia menemui tetamunya. Booyong Cheong lantas minta bertemu dengan Tuit Heng, yang ia menyebutnya Cheong Bun Jin. Melihat karcis nama dari Booyong Cheong, nama siapa ia kenal, malah ia tahu, ada perkenalan antara orang si Booyong itu dengan partainya, Oh Eye Yap sediakan diri untuk menyambut tetamu itu. Ia berlaku sebagai wakilnya Pek Sik To Jin. Setelah bertemu, kedua pihak saling mengutarakan kekaguman masing-masing. Tidak lama, Angin pun muncul untuk temani tetamu itu. Booyong Cheong Kean, kata Angin kemudian, Bagaimana, senggang hingga kau dapat mengunjungi gunung kami yang sepi ini? Sekarang ini dalam zaman banyak urusan, bagaimana Seri Baginda dapat berlegah hati membiarkan Cong Kean melakukan perjalanan ini? Tetamu itu tertawa sekarang ini aku telah merdeka sahut Booyong Cheong. Aku tidak memangku jabatan lagi, tak mau aku bergulat pula di lapangan kepangkatan. Angin heran mendengar keterangan ini, akan tetapi ia tidak hendak minta penjelasan, maka ia terus berdiam. Booyong Cheong tidak menjelaskan bahwa ia sudah meletakkan jabatan, dan lebih dahulu daripada itu, Oe Ye Yap pun tidak menegaskannya. Oe Ye Yap To Jin tertawa. Bagus, bagus katanya. Hidup merdeka bagaikan burung HOO memang jauh terlebih baik daripada berpangkat tinggi Booyong Cheong tersenyum. Habis itu, ia mohon bertemu dengan Tui It Hang. Dia kurang sehat, jawab Oe Ye Yap dengan ringkas. Dia mendapat sakit apa tanya tetamu itu. Ia tidak sakit apa-apa, jawab Oe Ye Yap, yang tidak pernah berdusta, hingga tak bisa ia menjawab secara langsung. Ia pun tampak sungguh-sungguh. Booyong Cheong tidak puas dengan jawaban itu, ia menjadi kurang senang. Dengan saudara Tu, aku adalah kenalan baik, katanya karena itu dari tempat ribuan Li sengaja aku datang kemari. Aku harap To'oti yang suka memberikan ketika untuk aku bertemu dengannya. Oe Ye Yap dan Angin tidak menyahuti. Partai To'oti yang adalah gunung Taisan atau bintang paktau dari kaum rimba persilatan, kata Booyong Cheong, karenanya aku Booyong Cheong tidak mempunyai derajat kehormatan untuk bertemu dengan Chiang Bunjin kamu. Booyong Cheong termasuk orang kenamaan dari rimba persilatan, dia meminta secara lisan untuk bertemu dengan ketua mereka, jikalau permintaan itu ditampik, itu adalah suatu penghinaan baginya. Maka tidaklah heran apabila ia merasa tersinggung. Maaf, Booyong Cheong kean, kata Oe Ye Yap akhirnya. Baiklah, nanti aku suruh It Heng keluar. Dan imam ini, ketua tidak resmi dari Butong Pei memberi tipahnya kepada salah satu muridnya maka tidak lama berselang, munculah Tu It Heng dengan dikawani Gye Sin Seng dan Keng Tiaw Lem. Booyong Cheong segera dapat lihat It Heng bertindak gesit dan tetap, wajahnya pun bersemu merah, tanda dari kesehatan yang terpelihara. Saudara Tu Kau baik tegurnya. Tu It Heng belum tahu yang orang Si Booyong ini sudah akur dengan Gyeo Closet. Maka itu, ia mengawasi dengan tajam. Terima kasih, aku baik, jawabnya. Untuk apa kau datang kemari? Pertama-tama aku ingin menanyakan kesehatanmu, sahut Booyong Cheong. Kedua aku ingin tanya kau perihal Gyeo Closet. Di mana adanya nona itu sekarang? Pertanyaan itu membuat Oe Yee Yap dan Angin terkejut. Aku tidak tahu It Heng menjawab, suaranya keras. Saudara Tu, harap kau tidak keliru mengerti, Booyong Cheong berkata. Ia pun tidak menjadi kurang senang. Aku datang bukan untuk menuntut balas, sebaliknya aku cari dia guna membalas Budi. Sekarang ini aku tahu, Gyeo Closet adalah satu nona yang keras tabiatnya satu nona luar biasa yang pemurah dan budiman. It Heng heran hingga ia tercengang, tak sempat ia mengatakan sesuatu, dengan tiba-tiba ia menangis terseduh-seduh. Booyong Cheong mengerti kesulitan orang itu. Kau pun seorang yang baik hati, Saudara Tu, berkata dia, dan kamu saling mencintai, sudah seharusnya kamu menjadi pasangan yang saling mengasihi. Ooye Yap Toh Tiang, ia teruskan, kepada siapa ia berpaling, sukalah kau memaafkan kelancanganku, tetapi aku ingin menjadi orang perantara guna merekoki jodoh mereka berdua. Romanya Ooye Yap Toh Jin menjadi merah, tanda yang ia sangat tak senang. Aku larang orang menyebut nama dari hantu wanita yang centil itu ia kata dengan keras. It heng, pergi undurkan diri. Sin Seng, Chiao Lem, pimpin dia masuk. Booyong Cheong adalah seorang kenamaan, ia pun pernah memangku kedudukan tinggi, biasanya ia berada tinggi, ia melainkan kagumi Tiat Huwiliong dan Giyokloset, dari itu tak senang ia terhadap sikap tuan rumah ini, ia menjadi gusar sekali. Ooye Yap Toh Jin serunya, masih tidak apa kau menghina aku tetapi kau telah menodai injinku, injin sama dengan tuan penolong. Dan sebelah tangannya segera melayang. Ooye Yap tangkas, ia tangkis sampokan itu. Di antara dua orang ini, tenaganya Booyong Cheong ada terlebih besar, maka itu ketika kedua tangan bentroh, Ooye Yap Toh Jin terpental tubuhnya. Booyong Cheong sendiri cuma terhuyung tiga tindak. Segera setelah berdiri tetap, orang si Booyong ini menghadap It Heng. Tu It Heng, kau melainkan pandai menangis. Apakah kau tidak malu dia serukan? Giyokloset berani berbuat, berani bertanggung jawab. Apakah kau kalah dengan satu wanita? Sudah beberapa bulan It Heng terbenam dalam kedukaan, pikirannya kacau, keadaannya itu mirip gunung api yang tertutup. Maka perkataannya Booyong Cheong telah membakar semangatnya. Dengan segera ia susut air matanya Su Siok, harap kau beri maaf kepada ku berkata dia nyaring. Silakan Su Siok pilih lain Cheong Bun Jin. Teo Chu akan. Pergi sekarang. Ooye Yap dan Angin terperanjat. Aku larang kau pergi mereka berteriak. Dan Ooye Yap lompat guna menjegah. Tapi Booyong Cheong berikan tonjokannya yang hebat, atas mana Ooye Yap menangkis sambil mundur. Angin pun ulurkan sebelah tangannya, guna menjambak pundaknya It Heng, akan tetapi segera ia merasakan tangannya seperti licin, sebab dengan satu mendakan kepala dan pundak, pemuda ini lolos bagaikan ikan melejit. Sebab, kepandainya It Heng sekarang ini sudah sepadan dengan kepandain paman gurunya, sedang Angin, di waktu menjambak, sudah tidak berlaku kejam. Tentu saja, Angin menjadi penasaran, maka ia maju untuk mengejar. Booyong Cheong kembali menjadi penghalang. Mundur bentak bekas Cheong Kean dari Istana Kaisar itu, sambil menyambar bahunya dengan tangan kiri dan kaki kanannya menyapu. Angin lihat gerakan orang itu, sambil menarik kembali tangannya, ia lompat, hingga ia lolos dari sapuan kakinya si Cheong Kean, sapuan mana, apabila mengenainya, akan membuat ia menubruk lantai. Dalam murkanya, Booyong Cheong berteriak. Imam Bangkotan berhidung kerbau demikian ia mencaci, kamu tolak aku sebagai orang perantara, tak suka aku, tak dapat aku terima itu. Oe Ye Yap tidak menjawab, ia lompat, niatnya mengejar It Heng. Kembali Booyong Cheong menghalangi, lagi-lagi ia gunakan tangan dan kakinya, maka ia jadi bertarung dengar. Oe Ye Yap. Sama sekali ia tidak jari walaupun ia seperti berada di Gua Harimau. Gie Sin Seng dan Keng Chiao Lam maju, untuk merintang itu It Heng. Tentu saja mereka bukan tandingan dari Su Heng itu, malah ketika It Heng menolak ke kiri dan kanan, keduanya mereka terguling roboh. Bukan main murkanya Oe Ye Yap dan Ang In, yang belakangan ini segera bantui saudaranya, hingga dia tak sadar bahwa dia telah main keroyok. Booyong Cheong bergelar Singbun Butek, si kepalan malaikat tanpa tandingan, menghadapi Oe Ye Yap dan Ang In ia perlihatkan kegagahannya. Ia menghalang bagaikan satu kim kong, satu arhat, yang menjaga pintu. Maka itu, meski sudah belasan kali kedua imam itu terjang padanya, ia tidak pernah mundur dari tempatnya merintang. Ia tidak membalas menyerang hebat, ia cuma menjaga saja, guna menghalang-halangi, selama itu ia telah menunggu. Ia tunggu sampai rasanya It Heng sudah lari turun gunung, lantas ia tertawa berkah-kahkan. Imam Tua Bangkotan Hidung Kerbau katanya kemudian, Ciyang Bunjinmu itu bukannya satu bocah cilik, sekarang dia mau pergi mencari pasangannya, perlu apa kamu mengekangnya? Hahaha, jangan kamu gelisah tidak. Keruan, aku pun tidak dapat menemani kamu lama-lama, aku hendak pergi menyusul Ciyang Bunjin kamu itu untuk tengah arak pengantin. Maaf, maaf. Selagi orang mengecap demikian, Oe Ye Yap maju dengan serangannya, disusul dengan terjangan angin. Malah yang belakangan ini menggunakan kedua kepalannya. Kembali Bo Yong Ciyong, tertawa berkah-kahkan. Dia sudah putar tubuhnya, untuk menyingkir, berhubung dengan datangnya serangan Oe Ye Yap, ia menangkis ke belakang dengan jurus Goho Hoa Tawa Tung Harimau membalik kepala. Maka dengan tepat ia menyampok, hingga si imam tertolak mundur. Habis itu, ia lompat mundur, sedikit ke samping, kedua kakinya berbareng dipakai mendupak, dalam tipu silat Hun Hoa Hutliu atau memecah bunga, mengebut yang liu. Dengan keru ini ia sambut angin, yang menyusul suhengnya itu. Angin Tojin tidak menyangkau orang demikian lihai, tidak sempat ia mengelak, atau ia telah kena terdupak, hingga bagaikan bola, tubuhnya terpental jauh kira-kira setumbak ia jatuh dengan kepala membentur meja, hingga dahinya benjut. Syukur untuknya, tendangan itu tidak terlalu hebat, kedua tangannya masih dapat melindungi dirinya. Selagi Oe Ye Yap tercengang dan angin mencoba berbangkit, Booyong Cheong sudah angkat kedua tangannya, untuk memberi hormat kepada mereka itu. Maaf, maaf, katanya. Maafkan aku, tak dapat aku temani kamu. Angin lompat bangun, napasnya tersengal. Suheng, mari bunyikan genta katanya, mendongkol. Kita mesti kumpulkan semua murid untuk kejar dia. Oe Ye Yap tertawa meringis. Sudah, tak usah banyak urusan lagi, katanya. Kita sudah punya satu musuh, apa itu belum cukup? Jangan kita menambah pula yang baru. Sebenarnya, angin juga cuma meluapkan hawa amarahnya, hingga ia mengucap tanpa dipikir. Ia telah mengin syafi, Pek, Se dan Ceng S. O.O. sedang terluka dan ia berdua. Suheng itu bukan tandingan tetamunya itu, apa yang mereka bisa berbuat? Mana sanggup sekalian murid mereka membantu mengepung Booyong Cheong? Kita jangan pedulikan lagi Booyong Cheong, Oe Ye Yap berkata pula. Tapi Iet Heng mesti dicari, untuk diajak pulang. Selama belakangan ini, makin lama aku makin insaf, jikalau kita tidak bisa dapatkan satu Chiang Bunjin yang lihai, beberapa tahun lagi, nama Butong Pei akan menjadi semakin tak terdengar. Akan tetapi Iet Heng sudah kabur, kemana dia hendak dicari? Inilah yang menambah pusingnya imam itu. Sementara itu Tiat Huwi Leong berdua kek pengteng, yang sudah pulang ke Leongbun, di Provinsi Soasai, Siang dan Malam, telah mengharap dengan sia-sia saja kedatangannya Gio Kloset bersama Tuit Heng. Dari hari ke hari, sampai beberapa bulan, tetap pengharapan mereka tak terpenuhi. Mereka telah menanti-nanti, dari permulaan musim rontok sampai di musim dingin. Pada akhirnya, pengteng menjadi berduka dan gelisah. Apa mungkin Enci Elian telah dicelakai imam-imam dari Butong San kata nona kek itu? Huwi Leong tertawa. Itulah tidak akan terjadi berkata orang tua itu, yang hatinya besar. Apa yang aku khawatirkan adalah kalau-kalau It Heng mengubah pikirannya. Kalau begitu, di musim semi marilah kita pergi ke Butong San, pengteng usulkan. Perlu kita mencari tahu. Aku percaya, walaupun lambat. Gio Kloset akan datang juga, kata Huwi Leong, yang sabar luar biasa. Aku dengannya adalah sama dengan anak sendiri dan dengan kau dia bagaikan Enciye kandungmu, maka tidak nanti dia tidak ingat kita. Menurut perangainya, umpama kata benar ia gagal dalam percintaan, tidak nanti ia menjadi nekat atau menghabiskan jiwanya sendiri. Baiklah kau tunggu saja. Pengteng suka tungkuli diri, suka ia terus menantikan, akan tetapi hari terus berlalu, dan Gio Kloset belum juga datang, maka itu, ia tetap masgul dan berkhawatir. Selama ini, pengteng telah peroleh kemajuan dengan ilmu silatnya. Ia telah dapatkan kitab simpanan ilmu silat dari Ang Hoa Kwi Bo, ia telah yakinkan itu dengan sungguh. Sungguh, ia telah peroleh hasil. Hanya pelajaran inilah yang membuat ia dapat sabarkan diri. Pada suatu malam pengteng bermimpi, atau mendada ada orang menongolkan kepalanya masuk ke dalam jendelanya. Itulah kepala seorang wanita dengan rambut putih semua, wajahnya pucat pasi, hanya kedua matanya yang bersinar tajam. Ia kaget hingga ia menjerit sekuatnya, ada setan. Atas jeritan itu, kepala setan, itu hilang lenyap. Hoi Leong dengar jeritan itu, ia mendusin, terus ia lompat ke jendela, yang daunnya segera ia tolak. Ia pun terkejut ketika ia lihat orang dengan rambut ubanan itu. Akan tetapi ia adalah satu jago, ia tidak menjadi takut karenanya, apapunlah ketika orang itu menjura dua kali kepadanya, sesudah mana, dia itu memutar tubuh untuk berjalan pergi. Anak siang, kembali teriak jago dari barat utara ini. Pengteng, lekas keluar, sambut Enciemu. Pengteng segera kerbongi tubuhnya, lalu ia lompat keluar, tetapi waktu itu, si rambut putih itu sudah berada di pekarangan. Keduanya menyusul terus. Anak siang, kembali seru yang satu. Anak siang, kembali teriak yang lain. Adik teng, bukan niatku membuat kau kaget, kata si rambut putih itu sambil membalik tubuh. Aku tidak takut, Anak siang, jawab pengteng. Aku tidak takut meskipun kau benar-benar menjadi setan. Adik teng, aku minta sukalah kau merawat tayah baik-baik, kata pula si rambut putih itu. Bila kau yang mendampingi dan merawatnya, aku tidak khawatirkan apa-apa lagi. Kau kembali, anak kata Hawi Leong. Si rambut putih itu menjura pula, lagi dua kali. Ayah, harap kau rawat diri baik-baik, berkata dia. Aku hendak memenuhi pengharapan dari guruku, aku hendak pergi menelat contohnya Gak Beng Kie. Lalu ia putar tubuhnya, untuk segera angkat kaki. Mulanya masih terlihat bayangannya di atas salju, lalu perlahan-lahan. Dia lenyap, hingga melainkan bintang-bintang saja yang berkelip-kelip di atas langit. Hui Leong menjadi sangat berduka, dengan wajah guram, ia kembali ke dalam rumah. Ia tidak mengejar, karena ia tahu, tidak nanti ia dapat menyandak. Peng Teng, telah bermandikan air mata. Kenapa Njie Lian menjadi demikian rupa kata Nona ini, suaranya tak tegas. Sayang kecantikannya itu, belum dia berusia tua, rambutnya sudah ubanan semua. Dia sungguh keras hatinya. Kenapa tak sedih dia tinggal bersama kita? Hui Leong menarik napas panjang. Pasti, It Heng telah mengubah pikirannya, katanya dengan mas Gul. Memang, siapa bersusah hati, dia lekas menjadi tua. Dahulu Ngou Chousie, satu malam saja ia melintasi kota Chiaukuan, rambutnya berubah menjadi uban semua. Bahwa kesusahan hati dapat merusak seseorang, beginilah buktinya. Njie Lian sangat menyayangi kecantikannya. Maka mendengar kata-katanya itu, sekarang pasti ia hendak pergi ke suatu tempat yang sepi untuk meyakinkan ilmu silat pedang, dan untuk selanjutnya, tidak ingin dia menemui orang biasa lagi. Kembali orang tua ini menghela nafas. Peng Teng menghela nafas juga. Sampai besok paginya, Peng Teng masih tetap berduka, maka seorang diri ia keluar dari rumahnya, ia pergi keluar kampung, untuk berjalan-jalan, dengan niat melegakan hati. Tiba-tiba ia dengar suara kelenengan kuda di kejauhan, makin lama makin tegas suaranya, sesaat kemudian tampaklah seekor kuda tengah lari mendatangi. Apa yang membuat ia kaget dan heran ialah setelah kuda itu datang dekat di depannya, penunggang itu roboh dari kudanya. Ia pun lihat pada bebokong kuda itu nancap beberapa batang panah. Maka setelah penunggangnya jatuh, sambil meringkik keras, kuda itu kabur terus. Segera Peng Teng hampiri penunggang kuda itu, ialah seorang muda dengan mat lebar dan alis tebal. Apakah ini tiat kejhung dari liongbun tanya si anak muda? Benar, jawab Peng Teng. Kau siapa? Kau tolong aku kata si anak muda, tanpa menjawab.